Intro Sebuah perpisahan yang kurang baik dirasakan oleh gelandang timnas Indonesia Tom Hay dengan klubnya saat ini S.I. Renven Pasalnya, pada laga terakhir The Professor bersama Hirenven timnya harus menelan kekalahan dari Sparta Rotterdam dengan skor 21 Meski kalah, Tom Hay sejatinya telah menunjukkan permainan terbaiknya Dengan ketenangan serta kecerdasan dalam memberikan umpan-umpan visioner Hasilnya Hay mencatatkan asis indah dalam match tersebut Sebuah penampilan yang sekaligus membuat pelatih Oxford United mempertimbangkan Hay untuk bergabung dengan timnya musim depan Musim depan Tom Hay resmi berpisah dengan timnya saat ini S.I. Renven Dan malam tadi, dirinya melakukan laga terakhir di Belanda saat bertandang ke markas Sparta Rotterdam Namun sayang pada laga terakhir Tom Hay bersama Hirenven harus berakhir dengan pahit setelah timnya kalah dengan skor 21 Sementara itu dalam match terbaru, Tom Hay dimainkan pada babak kedua dan dia sejatinya tampil cukup oke Ketenangan serta kecerdasan Hay dalam memimpin rekan-rekannya patut diacungi jempol Umpan-umpan visionernya bahkan seringkali membahayakan gawang lawan Dan jelang match berakhir, Hay berhasil membuat asis yang indah Namun sayang, asis Hay masih belum bisa membawa timnya merangk kemenangan Sementara itu melihat apa yang ditunjukkan Tom Hay malam tadi Beberapa klub promosi seperti Oxford United, klub yang dimiliki ketua umum PSSI Erik Thohir Kini sedang mempertimbangkan sang profesor untuk memperkuat timnya musim depan Tim Nas Indonesia kami pikir sangat beruntung memiliki pemain se-level Tom Hay Salah satu gelandang yang dinilai sebagai salah satu gelandang terbaik di Liga Belanda dengan julukan The Professor Sekarang coba kita lihat prestasinya Pada tahun 2014-2015, Tom Hay bergabung dengan tim senior as Akmar Dan berhasil mencetak 2 gol dan 5 aksis dalam 73 kali bermain Pada tahun 2016-2017, dia bergabung dengan Willemil dan membantu timnya masuk ke semifinal Piala Belanda Pada tahun 2018, Hay bermain di Lese, Italia Dan berhasil membawa timnya promosi ke seri A setelah menempatkan timnya di peringkat kedua seri B 2018-2019 Sedangkan sejak musim 2021, Tom Hay bergabung dengan Esi Hirenven Dimana dia telah bermain dalam 62 pertandingan dan mencetak 3 gol serta 10 asis Di musim lalu, ia membawa timnya finish di posisi ke-8 Dan musim ini, Hirenven masih berkutat di lini tengah Yang tak kalah menarik, Tom Hay ternyata juga pernah bermain di tim Nas Belanda Dimana pada Euro U17 2011 dan 2012, Tom Hay berhasil menjuarai Piala Eropa 2 kali dengan Belanda U17 Dan musim depan, Tom Hay berstatus free transfer Setelah resmi berpisah dengan Esi Hirenven di Liga Belanda Dengan kualitas yang dimiliki Hay, jelas dia akan mencari tantangan baru di Eropa Kita tentu melihat Tom Hay sebagai sosok yang amat elegan dan flamboyan di atas lapangan Gaya bermainnya tidak keras, emosinya pun tidak pernah meledak-ledak saat berada di lapangan Itu karena Hay bermain dengan kecerdasan di otaknya Otak memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan cepat dan tepat Yang sangat penting dalam sepak bola Di lapangan, Hay mengevaluasi situasi dengan cepat dan membuat keputusan yang tepat tentang apa yang harus dilakukan Seperti mengirimkan bola, mencari peluang, atau mengambil keputusan strategis selama pertandingan Selain itu, dengan kecerdasan yang dimiliki Tom Hay Ia dapat lebih baik dalam memahami taktik tim, mengidentifikasi kelemahan lawan, dan menciptakan peluang Kecerdasannya juga membantu ia lebih cepat beradaptasi dengan tim Pemain seperti Tom Hay tak membutuhkan waktu adaptasi yang lama Karena ia mampu beradaptasi dengan situasi yang berubah Dalam sepak bola, situasi dapat berubah dengan cepat Dan pemain yang dapat beradaptasi dengan cepat akan memiliki keunggulan Dan sekali lagi, itu kenapa Tom Hay begitu spesial Meski kita seolah melihatnya seperti sangat tenang di lapangan Dan kalau kata netizen, seperti main fun football Selain itu, Tom Hay juga dikenal sebagai sosok yang cerdas Dan hal itu bisa kita lihat dalam match terbaru Saat dirinya melepaskan asis yang sangat akurat Insting gelandang 33 tahun itu jelas tak diragukan lagi Dan itulah mengapa dirinya dijuluki sebagai The Professor di Liga Belanda Dan sekali lagi, apa yang ditunjukkan Tom Hay jelas luar biasa Sebagai gelandang yang memiliki kemampuan dalam memberikan umpan-umpan visioner Dan dengan kemampuan spesialnya itulah Mengapa Tom Hay bisa gabung dengan Oxford United musim depan? Halo, icin iklan sebentar ya guys Jadikan ruangmu bernuansa Timnas Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan Timnas dengan desain menawan Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong Segera klik link Sopi di deskripsi video ini Dan dukung Timnas dengan sepenuh hati Mulai dari dinding rumahmu Terima kasih.